Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di YouTube channel Ratna Sariah Rahat dalam pembelajaran PLBJ kelas 5 SD dan MI jangan lupa ya like share komen dan subscribe Hai selamat pagi anak-anak semua apa kabar kalian tentunya baik-baik saja bukan jumpa lagi dengan Ibu Ratna di bab 4 gambang keromong nah sebelum memulai pembelajaran kalian berdoa terlebih dahulu ya dan jangan lupa terapkam 5M mencuci tangan memakai masker menjaga jarak menjauh keruminan dan membatasi mobilitas mudik kegiatan musa hari-hari tujuan pembelajaran ini adalah peserta didik mengenal gambang keromong peserta didik mampu menceritakan tentang kesenian khas gambang keromong yuk kita mulai pembelajarannya gambang keromong Jakarta memiliki banyak sekali jenis kesenian tradisional salah satunya adalah kesenian gambang keromong gambang keromong merupakan salah satu pertunjukan kesenian musik kesenian gambang keromong biasanya terbentuk dalam suatu grup untuk mengetahui berbagai hal yang terkait dengan kesenian gambang keromong mari kita pelajari bersama ini adalah gambar pertunjukan musik gambang keromong ini juga ya grup musik gambang keromong tetangga Husni mempunyai hajar untuk menghitankan anak sulungnya dalam bahasa betawi anak sulung disebut juga anak bongsor Husni kenal dengan anak tersebut namanya Hamid umurnya baru 10 tahun ya Hamid menjadi pengantin sunat Babi Hamid mengadakan pesta dan mengundang tamu dengan sebagai rasa syukur karena Hamid telah dihitan Hamid menjadi penanda Hamid sudah memasuki akil balik untuk memeriakan acara Babi Hamid mendatangkan grup pemain gambang keromong para tamu undangan menikmati sugan musik dan lagu untuk persembahan grup gambang keromong tersebut Husni belum pernah melihat grup gambang keromong sebelumnya ia mengamati grup tersebut dengan seksama tak hentinya ia bertanya kepada para pemain musik mengenai segala hal tentang gambang keromong Husni sangat tertarik pada alat-alat musik yang dipakai dalam gambang keromong setiap pemain terlihat sangat piawai memainkan alat musiknya bunyi yang dihasilkan oleh masing-masing alat musik tersebut berbeda namun terdengar selaras dan harmonis apalagi saat mengiringi lagu-lagu seperti sirik kuning, jali-jali, tetambul, centai manis dan lain-lain ada pula beberapa lagu berbahasa Cina yang Husni belum pernah dengar sebelumnya hal itu membuat Husni semakin ingin tahu lebih lanjut mengenai gambang keromong apakah kamu juga ingin tahu mengenai gambang keromong? ayo kita pelajari bersama sejarah terbentuknya gambang keromong awal mula terbentuknya kesenyan gambang keromong bermula dari sekelompok grup musik yang dimainkan oleh beberapa pekerja pribumi di perkebunan milik New Hukong yang berkolaborasi dengan dua orang wanita perantauan Cina yang baru tiba dengan membawa Ko Tehian dan Ko Ngahian alat musik Cina pada sekitar tahun 1736-1740 sebutan gambang keromong diambil dari dua buah alat musik perkusi atau tabu yaitu gambang dan keromong alat musik gambang terdiri dari bilah-bilahan kayu berjumbah 18 kayu yang dipakai untuk gambang adalah kayu suangking, puru batu, dan manggarawan atau kayu jenis lainnya yang empuk bunyinya saat dipukul keromong adalah alat musik yang terbuat dari perunggu bentuk keromong juga dapat dijumpai pada alat musik gamelan pada umumnya keromong biasanya berjumlah 10 buah atau 10 pencon setiap pencon memiliki nada yang berbeda keromong juga merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul nah ini alat musik gambang ya terdiri dari bilah-bilah kayu yang masing bilah-bilah itu jika dipukul bunyinya berlainan ya ini adalah alat musik keromong terbuat dari perunggu sama ya seperti alat musik gamelan kesenian ini sangat erat kaitannya dengan kesenian betawi gambang keromong merupakan hasil akulturasi budaya yang indah dari kesenian musik setempat dengan budaya Cina hal ini dapat dilihat dari instrumen musik yang digunakan seperti alat musik gesek dari Cina yang bernama kongahyan, tehyan, dan sukong sementara alat musik betawi antara lain gambang, keromong, krecek, gendang, kempul, dan gong yuk kita berlatih jawablah pertanyaan berikut ini ya jelaskan asal mulanya terbentuk gambang keromong yaitu dari sekelompok musik yang dimainkan oleh beberapa pekerja peribumi di perkebunan milik New Hukong yang berkolaborasi dengan dua orang wanita perantauan Cina yang baru tiba dengan membawa tehyan dan kongahyan atau alat musik Cina tahun 1736-1740 apa alasan pemilihan jenis kayu untuk membuat gambang? karena kayu yang empuk bunyinya ya saat dipukul itu yang menjadi pilihannya bagaimana struktur alat musik gambang dan keromong? gambang terbuat dari kayu dan keromong terbuat dari perunggu nomor empat mengapa gambang keromong dianggap sebagai musik akulturasi budaya? karena perpaduan alat musik peribumi dan alat musik dari Tionghoa perkembangan gambang keromong sejak abad ke-18 kesenian gambang keromong sudah sangat berkembang khususnya di daerah Tanggerang ditandai dengan banyaknya grup orkes gambang keromong yang lahir dalam perkembangannya gambang keromong tidak hanya ditampilkan sebagai orkes nah saja namun juga juga sebagai musik pengiring berbagai kesenian betawi lainnya seperti tarian tradisional betawi pada tahun 1970-an gambang keromong sempat mendongkrak keberadaannya lewat sentuhan kreativitas almarhum Haji Bin Yamin Sueb dan Haji Bin Yamin Sueb dengan sentuhan berbagai aliran musik yang ada jadilah gambang keromong seperti yang kita dengar sekarang hampir di setiap hajatan atau keriaan yang ada di kampung betawi mencantumkan gambang keromong sebagai menu hidangan musik yang paling utama gambang keromong merupakan musik betawi yang paling merata penyebarannya baik di wilayah DKI Jakarta sendiri maupun di daerah sekitarnya Jakarta Bogor Tanggerang Bekasi atau Jabodetabek Orkes gambang keromong banyak dijumpai di wilayah dimana terdapat lebih banyak penduduk peranakan Tionghoa yang tinggal dalam masyarakat bertawi setempat di Jakarta Utara dan Jakarta Barat misalnya terdapat lebih banyak jumlah grup-grup gambang keromong dibandingkan dengan di Jakarta Selatan atau Jakarta Timur Pada masa modern ini alat musik gambang keromong juga dikombinasikan dengan beberapa alat musik modern seperti gitar, bass, organ, drum, saksofon, dan alat modern lainnya walaupun ditambahkan beberapa alat musik modern namun tidak menghilangkan ciri khas ciri khas gambang keromong ya dan penambahan alat musik modern ini menyebabkan perubahan dari laras pentatonik dan jadi diatonik hal tersebut tidak mengurangi kekasan suara gambang keromong sendiri dan lagu-lagu yang dimainkan berlangsung secara wajar atau tidak dipaksakan namun seiring perkembangan zaman musik gambang keromong ini semakin pudar karismanya hingga seakan berada pada keberadaan keadaan antara hidup dan mati pada masa sekarang musik ini hanya bisa terdengar di bulan Juni saja yaitu pada saat hari jadi kota Jakarta itu pun hanya di tempat-tempat tertentu seperti di Setu Babakan untuk melastraikan gambang keromong diperlukan kerjasama dari berbagai pihak khususnya generasi muda betawi hal ini penting karena keberadaan etnis betawi adalah sebagai etalase kebudayaan Indonesia Ayo bermain 1. bentuklah beberapa kelompok yang terdiri atas beberapa anak sebagai anggota kelompok 2. masing-masing kelompok berdiskusi tentang penyebab gambang keromong yang dahulu pernah daya dan terkenal menjadi semakin pudar karismanya 3. buatlah pertanyaan terkait hasil diskusimu 4. mintalah kelompok lain untuk menjawab pertanyaanmu cocokkan jawaban mereka dengan hasil diskusimu c jenis dan musik gambang keromong instrumen pada gambang keromong terdiri atas gambang keromong gong gendang suling kecrek sukong tehyan atau kongahyan sebagai pembawa melodi alat musik sukong berbentuk seperti rebab namun ukurannya lebih kecil sukong hanya memiliki dua dawai dan dimainkan dengan cara digesek pada dawainya nada dasar pada sukong adalah nada G sehingga sukong berfungsi sebagai bas pada gambang keromong alat musik tehyan dimainkan dengan cara digesek pada dawainya nada dasar tehyan adalah A sehingga tehyan berfungsi sebagai ritme pada gambang keromong tangga nada tehyan adalah biatonik saat bermain pemain tehyan harus mengandalkan intuisinya untuk mengambil nada selanjutnya karena alat musik ini adalah alat yang paling sulit dimainkan kongah yan adalah alat musik gesek yang dapat ditemukan di jawa bali dan sunda akan tetapi ukurannya lebih kecil daripada sukong dan tehyan nada dasar alat musik ini adalah nada D sehingga kongah yan berperan sebagai melodi pada gambang keromong nah ini gambar alat musik sukong ya ini tehyan dan ini kongah yan tangga nada yang digunakan dalam gambang keromong adalah tanda nada pentatonik cina yang disebut salendro cina atau salendro mandalungan lagu-lagu dimainkan pada gambang keromong dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut lagu dalam atau klasik yang menunjukkan sifat pribumi misalkan centai manis berdiri emas nona gula ganting semar gunem tanjung burung ulan unsalah mawar tumpah dan sebagainya lagu-lagu sayur atau pop misalnya jali-jali stambul surilang versi balo-balo akang haji renggong buyut jepret payung keramat karem onde-onde gratik ngungguk lenggang kangkung siri kuning dan sebagainya ya lagu-lagu bercorak tionghoa baik nama lagu alur melodi maupun liriknya misalnya kong jilyok sifat mo wasi lintan peh pantau citnosa macuntai cu tepan cai cu teng cai cu siu lu lo puk ten lo puk chen dan sebagainya lagu-lagu yang dibawakan pada musik gambang keromong adalah lagu-lagu yang isinya bersifat humor penuh kegembiraan dan kadangkala bersifat ejekan atau sindiran penyajian gambang keromong juga seringkali diberiakan dengan cokek atau tarian untuk menghibur para tamu yang hadir ayo berlatih entahlah orang tuamu atau gurumu mengajakmu menonton pertunjukan gambang keromong jika kamu kesulitan menemukan panggung pertunjukan gambang keromong kamu dapat menontonnya dari youtube 1. amati macam-macam alat musik yang dipakai dalam kesenian gambang keromong 2. carilah informasi sebanyak-banyaknya mengenai alat musik tersebut 3. buatlah poster, gambar, atau alat peragas sebagai perlengkapanmu untuk menceritakan hasil pengamatanmu ayo bercerita ceritakan hasil pengamatanmu mengenai alat musik yang dipakai dalam kesenian gambang keromong di depan kelas gunakan poster atau gambar atau alat peragas yang sudah kamu persiapkan untuk menyajikan cerita yang menarik mintalah guru dan teman-temanmu memberi masukan atas cerita yang sudah kamu sajikan catat dan ingat baik-baik masukan-masukan tersebut sebagai perbaikan bagi penampilanmu selanjutnya nah sekarang kita lihat rubrik penilaian keterampilan bercerita kan tadi sudah kamu berketerampilan bercerita nah ini adalah rubrik penilaiannya ya ada indikator-indikator yang dinilai ya nah untuk percaya diri kamu harus mempunyai skor 4 tuh sangat baik ya tampil dengan percaya sangat percaya diri tenang dan meyakinkan kalau skor 3 atau baik saja cuma tampil percaya diri tenang 1-2 kali melihat catatan nilai cukup skor 2 tampil cukup percaya diri terlibat lihat sedikit gelisah dan sering melihat catatan kalau skor 1 ini kurang nih kurang sama sekali nih ya sama sekali tidak percaya diri gelisah dan gugup kalian usahakan kalian mendapat nilai skor 4 ya sangat baik jangan skor 1 ya kurang ya demikian juga dengan penguasaan materi cerita ya dan pemanfaatkan alat peraga perlengkapan menari ya usahakan semuanya itu nilainya skor 4 agar nilaimu sangat baik nah ini lembar penilaian keterampilan bercerita nanti akan di skor rata-rata yang tadi disini ya D nilai yang terkandung dalam musik gampang romong nomor 1 cinta budaya lokal nah salah satu kesenian tradisional betawi yang menjadi bukti keselarasan perpaduan dua budaya yaitu budaya lokal betawi dan budaya cina sekaligus menjadi bukti kerukunan dan toleransi yang ada dalam budaya bangsa indonesia mengingat adanya nilai luhur yang terkandung dalam kesenian ini sudah menjadi kewajiban kita semua untuk mencintai dan menghargai gambang romong sebagai salah satu kekayaan budaya indonesia pada saat ini gambang romong sudah semakin tergusur oleh keberadaan musik dangdut, pop, rock, dan berbagai musik jenis aliran baru lainnya jumlah peminat gambang romong juga semakin sedikit dikhawatirkan suatu saat nanti kesenian gambang romong akan punah dan jika itu terjadi kita akan kehilangan salah satu kekayaan budaya kita oleh karena itu kita harus terus memupuk semangat untuk melestarikan gambang romong dan kesenian tradisional indonesia lainnya bentuk-bentuk kegiatan melestarikan kesenian tradisional misalnya dengan menjadi penonton pertunjukan gambang romong yang baik dan tertib mempublikasikan kesenian gambang romong melalui website blog media sosial atau bentuk promosi daring lainnya serta bersikap positif dan menunjukkan apresiasi yang baik bagi para pelaku kesenian gambang romong kita juga dapat membentuk forum atau komunitas peminat kesenian gambang romong dimana kita dapat berdiskusi dan berdialog mengenai upaya-upaya pelestarian kesenian tersebut bersama orang lain yang memiliki minat yang sama jika memiliki bakat kesenian berkesenian kita dapat bergabung menjadi pemain gambang romong sehingga keahlian para pemain musik gambang romong dapat diteruskan dan dilestarikan oleh generasi muda kebersamaan kebersamaan gambang romong terdiri atas beberapa alat musik yang dimainkan secara bersamaan untuk menghasilkan bunyi yang padu dan harmoni hal ini tidak mungkin bisa terwujud jika masing-masing alat musik ini berdiri sendiri untuk dapat memainkan alat musik gambang romong dibutuhkan sikap kebersamaan antar para pemain dengan kebersamaan ini para pemain akan mampu berkolaborasi menciptakan bunyi yang indah dan enak didengar kita perlu membina dan menjaga kebersamaan dengan teman-teman kita di kelas dan di sekolah dengan kebersamaan yang baik proses belajar akan lebih menyenangkan dan bermanfaat bagi semua pihak kerjasama dan kekompakan dalam bermain musik gambang romong nilai kerjasama dan kekompakan memiliki peranan penting dengan semangat kerjasama dan kekompakan yang baik para pemusik dapat memainkan alat musiknya secara serasi dan harmonis sehingga menghasilkan bunyi yang merdu indah dan enak untuk dinikmati dapat disimpulkan bahwa kerjasama dan kekompakan yang baik akan mendukung tercapanya sebuah akhir yang baik pula sikap kerjasama dan kekompakan semacam ini perlu telah dan kita dalam kehidupan dan kegiatan kita sehari-hari contoh kegiatan yang membutuhkan kerjasama dan kekompakan adalah pada saat baris berbaris dan mengerjakan piket kelas apakah kamu dan teman-temanmu sudah bekerja sama dan kompak dalam melaksanakan piket kelas ya pasti ya kreativitas salah satu penyebab musik gambang kromong mulai ditinggalkan para penontonnya adalah karena lagu-lagu yang dimainkan tidak berubah sejak dahulu agar tetap diminati oleh penonton musik gambang kromong harus terbuka terhadap perubahan dan perkembangan zaman mungkin sudah waktunya memikirkan untuk mengubah lagu-lagu yang genre dan lirik musik yang sesuai dengan keadaan kekinian sehingga menarik minat para generasi muda agar menyukai gambang kromong saat ini musik gambang kromong sudah berusaha beradaptasi dengan perubahan zaman yaitu dengan mengadopsi alat-alat musik modern seperti keyboard drum dan saksofon selain mengadopsi alat-alat musik modern perlu upaya kreatif untuk mempromosikan dan mempublikasikan gambang kromong melalui internet ide apa yang kamu miliki untuk mempromosikan dan mempublikasikan gambang kromong ya bagus kalian jalankan ide mu ya keindahan gambang kromong terdiri atas bermacam-macam alat musik yang dimainkan secara padu sehingga menghasilkan sebuah karya seni musik yang indah keindahan adalah salah satu unsur utama dalam kesenian karya seni yang indah akan menarik perhatian orang untuk menikmati dan menyaksikannya menikmati keindahan akan memperkaya hasanah batin kita membuat kita lebih tenang dan bahagia menikmati keindahan kesenian merupakan salah satu bentuk penyegaran jiwa dari kesibukan sehari-hari jika batin kita segar dan sehat kita akan menjadi gembira bersamangat melakukan aktivitas misalnya belajar dan bekerja kegembiraan musik gambang kromong bertujuan menghibur dan menghadirkan kegembiraan para permisah yang melalui musik tersebut mampu menciptakan suasana gembira di tengah masyarakat yang membutuhkan hiburan kegembiraan akan membuat kita melupakan kesedihan sedangkan mendapat hiburan yang akan membuat batin kita segar kembali nah ini refleksi kalian baca pernyataannya kalian jawab ya ya atau tidak ya rangkuman instrumen pada gambang kromong terdiri atas beberapa alat musik lokal yaitu gambang kromong gong gendang suling kecerik serta alat musik budaya cina yaitu sukong teh yan dan kong ah yan sebagai pembawa melodi gambang kromong sempat mengalami masa kejayaan dan menyebar luas di wilayah jakarta sekitarnya sebelum akhirnya mulai pudar lagu-lagu yang dinyanyikan dalam kesen gambang kromong dikategorikan ke dalam 3 kelompok yaitu satu lagu-lagu dalam atau klasik dua lagu-lagu sayur atau pop tiga lagu-lagu bercorak tionghoa empat nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kesenian gambang kromong adalah cinta kepada budaya lokal kebersamaan kerjasama dan kekompakan kreativitas dan keindahan serta kegembiraan nah sekarang kita kerjakan sama-sama evaluasinya ya nomor 1 apa artinya menjadi pengantin sunat dinikahkan dihitan dipestakan atau didoakan ya kalian pasti bisa jawab dihitan ya pintar mengapa babai hamid mendatangkan gambang kromong A untuk menyenangkan hati hamid B agar tamu dapat menari bersama para pemain gambang kromong C untuk memeriakan acara atau D agar dapat sumbangan lebih banyak betul untuk memeriakan A cara atau menghibur para tamu undangan ya tiga berikut ini yang bukan termasuk alat musik gambang kromong ayo kalian masih ingat bukan A sukong B kecapi C kromong D gong yang bukan musik gambang kromong loh betul kecapi nomor 4 dibawah ini alat musik gambang kromong yang bukan budaya lokal yaitu yang bukan budaya lokal loh yang yang akulturasi ya dari budaya Tionghoa A gambang B keromong C Gong D sukong iya betul sukong nomor 5 alat musik gambang kromong yang bernada dasarnya adalah iya kongahyan ya alat musik yang gambang kromong yang terbuat dari perunggu adalah A gambang B keromong C sukong dekongahyan betul keromong kalian pintar gambang kromong yang dikombinasi dengan dengan alat musik modern disebut yuk gambang kromong kombinasi gambang kromong modern gambang kromong campur sari atau gambang kromong inovatif ya betul gambang kromong kombinasi ya nomor 8 tangga nada yang digunakan dalam gambang kromong adalah monotonik oktatonik pentatonik atau diatonik betul C ya pentatonik contoh lagu gambang kromong yang termasuk lagu dalam atau klasik adalah yang termasuk lagu dalam atau klasik ya A ondeh-ondeh B semar gunem C akang haji D siri kuning betul semar gunem ya nomor 10 isi dan karakter dari lagu gambang kromong adalah A menggambarkan kesedihan B bersikap merayu C bersemangat dan D penuh kegembiraan ya penuh kegembiraan kita lanjut kita isi titik-titik ya yuk kita bahas bersama-sama alat musik gambang kromong yang berfungsi sebagai melodi adalah betul kongah yan alat musik gambang kromong yang berfungsi sebagai ritmu adalah teh yan iya alat musik gambang kromong yang berfungsi sebagai bas adalah sukong pintar ya kita sudah pelajari ini semuanya kan tadi nomor 4 tokoh yang mendongkar kreativitas gambang kromong pada tahun 70-an adalah betul almarhum haji bin nyamin suweb bin jiung ya almarhum haji bin nyamin suweb bin jiung nomor 5 tujuan dibentuknya musik gambang kromong adalah yaitu menghibur tuan rumah maupun para tamu yang hadir pada perayaan topesta nah ya tujuan dibentuknya ya untuk menghibur tuan rumah maupun para tamu yang hadir pada perayaan atau pes kita lanjut ya mengapa kita perlu melestarikan gambang kromong jelaskan agar gambang kromong tidak kunah untuk melestarikan diperlukan kerjasama dari berbagai pihak khususnya generasi muda dan etnis betawi etnis betawi sebagai etalase kebudayaan perayaan indonesia etnis betawi ya nah sebutkan tiga jenis kayu yang dapat dijadikan bahan membuat gambang yaitu kayu suangking puru batu dan mangga rawan dan jenis kayu lainnya yang jika dipukul bunyinya empuk ya nomor 3 apa yang dimaksud dengan gambang kromong adalah hasil akulturasi budaya jelaskan ya karena gambang kromong merupakan akulturasi budaya yang indah di kesenian setempat atau peribumi yaitu dari gambang kromong dengan budaya tiongha yaitu alat musik dari tiongha berupa tekian dan kongahian mengapa kesenian gambang kromong semakin pudar karismanya jelaskan seiring dengan perkembangan musik gambang kromong sudah semakin tergusur oleh keberadaan musik kekinian dan jumlah peminat gambang kromong semakin berkurang sebutkan 3 nilai luhur yang terkandung dalam kesenian gambang kromong yaitu cinta budaya lokal kebersamaan kerjasama dan kekompakan demikianlah pembelajaran lingkungan dan budaya Jakarta PLBJ di bab 4 ini ya tentang gambang kromong untuk kelas 5 SD dan MI sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya bab 5 Beer Peltol terimakasih ya kalian telah menyaksikan video ini mohon maaf jika ada kesalahan dan semoga bermanfaat ya jangan lupa like share komen dan subscribe hanya di youtube channel Ratna Sariah Rahat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera 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 Terima kasih.